Lukis di iPad baru? Tunggu-tunggu, gimana-gimana? Jadi setiap barang yang aku punya, pasti aku selalu ngelukis, guys. Dan nggak bakal sah kalau misalnya aku nggak pernah lukis di tempat itu. Dan hari ini kita bakal lukis iPad Pro yang baru aku beli. Tapi kira-kira kita lukis dimananya ya? Di casingnya nggak seru, ah? Di depannya? Hmm... Nah, di belakangnya aja kali ya, guys. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita ambil dulu alat-alat lukisnya. Dan kalau kalian tahu, ini produk aku sendiri, guys. Nama MyByPainters. Iya, guys. Erika pelukis punya produk cat sendiri. Dan ini cocok banget, bisa dilukis dimanapun. Jadi aku pakai ini, deh. Yuk, kita mulai. Kira-kira kita lukis apa, ya? By the way, di iPad sebelumnya tuh juga ada lukisan aku. Dan bahkan di laptopnya juga. Jadi kayaknya pencurinya bakal bingung, deh. Kenapa ada lukisan di situ, plus ada tulisan ER. Tolong dibalikin, ya. Kalau ketemu. Oke, kita lanjut lukis aja. Dan ini dia. Yuk. 3, 2, 1. Ini dia hasilnya. Tenang, guys. Lukisannya tuh nggak mungkin jelek. Dan ditambahin detail aja biar lucu. Jadi ini tanda kalau misalnya ini punya Erika, guys. Hmm, bikin gimana lagi ya? Kawan-kawan lagi.